Tadi juga Bapak Presiden mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat 5 yang sudah diselesaikan dan 10 lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Aksi jalan kaki tutup TPL dari Toba ke Jakarta ini bentuk dari respon terhadap kemuakan dan kemarahan terhadap kasus di Natumingka tanggal 18 Mei 2021. Di mana terjadi bentrokan antara Toba Paplestari dengan masyarakat adat di Natumingka. Kita tujuan dari aksi ini sebenarnya visinya itu adalah keselestarian Dano Toba untuk kesejahteraan generasi mendatang. Dengan misi aksi ini kita ingin mencari perhatian publik. Kita ingin mengatakan bahwa di Dano Toba, di Tanobatak sedang ada masalah. Yang kedua misinya adalah untuk raise awareness dan campaign penyadaran dan kampanye. Yang ingin mengatakan bahwa Dano Toba, di Tanobatak itu sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya semua mata kita terbuka dengan masalah-masalah yang ada di Dano Toba dan di Tanobatak. Ya, dengan Pak Presiden tadi, karena Bapak Presiden yang langsung berbicara tentang beliau sudah mengetahuin permasalahan. Dan saya juga mengatakan bahwa Dano Toba sebagai daerah KSPN itu tidak bisa sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Dan ternyata ada hal-hal yang beliau tidak tahu. Dan tadi dia sangat terkejut ketika saya katakan. Jadi, Bapak Presiden akan memerintahkan jajarannya untuk memeriksa laporan saya yang tadi saya sampaikan. Mewakilin kita Tim 11, Aliansi Gerak Tutup TPL dan khususnya masyarakat luas dari Batak. Ya, ada hal yang tidak beliau ketahuin. Dan beliau sangat terkejut, ekspresinya memang benar-benar terkejut. Salah satunya itu, beliau tidak tahu kalau keramba jaring apung yang di Dano Toba itu milik perusahaan. Beliau pikir itu milik rakyat. Karena kalau milik rakyat katanya susah untuk nutupnya. Tapi ketika saya katakan itu memiliki dua perusahaan, beliau langsung sampai terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Presiden mengatakan tadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Mari kita tanamin. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya. Dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau Desember untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat adat. Dan saya merinding. Dan tadi juga Bapak Presiden mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat 5 yang sudah diselesaikan. Dan 10 lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Dan ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitaran Dano Toba. Harapannya kita menjaga dan melestarikan Dano Toba. Karena Dano Toba tidak hanya milik kita saat ini. Generasi mendatang juga perlu menikmati keindahannya, kelestariannya. Dan kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Dano Toba juga memperhatikan tentang lingkungan hidup. Jangan hanya fokus kepada, hanya mengeruk keuntungan, tapi mengabaikan tentang kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya, ini teman saya Anita, ini Christian Gulton. Terima kasih. Terima kasih.